Dan dia pun disiksa lagi dengan cara Membakar kaki Furuta Dan memasukkan botol besar ke belakangnya Furuta Sampai-sampai membuat belakangnya Furuta itu Mengalami pendarahan yang hebat Hai Sobat Mampius, selamat datang di channel yang bikin Mampius, 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 Mampius Uh Nah guys, kali ini Aku akan nyepitkan sebuah kisah yang sangat tragis Kisah ini dialami oleh seorang gadis Yang sangat cantik di orang Jepang Namun ternyata, para cantik yang dimilikinya Malah membawa musibah Setelah ia menelak cinta dari seorang pria Yang kebetulan pria tersebut adalah Salah satu anggota dari geng Yakuza Ya guys, karena ia menelak cinta dari pria ini Maka ia pun disiksa oleh salah satu geng Yakuza tersebut Dan disiksa itu gak cuma sekali dua kali doang Atau sehari dua hari doang Tapi disiksa sampai 40 hari guys Bisa bayangin gak sih betapa gilanya Uh Mulai dari digilir rame-rame Kayak piala bergilir tuh Sampai dibakar hidup-hidup guys Terus masih banyak lagi siksaan-siksaan yang ia alami Tapi sabar ya guys Kalau misalnya aku kasih seru-serunya di awal semua Klimaksnya di awal semua Entah pas belakang-belakangnya udah gak seru dong Ibaratnya kayak lagi makan KFC tuh Kulitnya yang crispy Yang garing disimpan di akhir Beren nendang gitu So guys seperti biasa Sebelum kita mulai please klik subscribe Dan dada lonceng sebagai support kembali aku Agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas Dan menghibur Kalau sudah kita mulai Satu Dua Tiga Gadis malang yang akan kita bahas ini Bernama Junko Furuta Tapi dia bukan orang malang ya guys Melainkan ia lahir di Misato Saitama Jepang Pada tanggal 18 Januari 1971 Dan pada saat itu Ia masih duduk di bangku SMA Di SMA Yashio Minami Dan di sekolahnya Ia sangat populer di kalangan pria-pria Di sekolah tersebut Karena parasnya yang cantik Kayak Raisa Percayalah Dan ini juga membuat Beberapa sisi-sisi di sekolah tersebut Sangat iri kepada Paras cantiknya si Junko Furuta Iri Bilang bos Lagian gue juga heran sama temen-temennya Sama orang-orang kayak gini Kenapa sih harus iri sama temennya sendiri Yang ada di sekolah Kalo misalnya mereka tuh punya paras yang cantik Ya gak sih? Ya kalo misalnya lo pengen punya paras yang cantik Lo tinggal aja tuh Pergi ke Indomaret Dan beli masker Bengkuang Viva Tinggal masker dia tuh Amplas muka lo tiap hari Pake masker Birkin, celong, ngejreng Ya gak sih? Gak usah pake iri-iri gitu kan? Cus pergi sekarang ke Indomaret Mana tau lagi promo Buy one get one Iya kalo menurut aku pribadi sih Di dunia ini itu Gak ada wanita jelek Ya gak sih? Yang ada wanita malas Yang malas banget untuk dandan Atau untuk perolatan Kayak aku bilang tadi Beli aja masker Viva Bengkuang di Indomaret Oke kita balik lagi ke ceritanya Di Jepang Junko Furuta Tinggal bersama kedua orang tuanya Bersama kakaknya Dan juga adiknya Nah guys Biasanya Para telajar di Jepang Setelah mereka pulang sekolah Itu mereka akan lanjut lagi Untuk bekerja baru waktu Mungkin itu di toko Atau di supermarket Untuk mendapat tambahan uang saku Emangnya loh Pas pulang sekolah Langsung rebahan di rumah leha-leha Main Mobile Legends Atau ngecek-ngecek in Line Today Baca berita Lesti pake Beho Atau pergi ngapel ke rumah pacar Dari pulang sekolah Masih pake baju sekolah Sampai malam Maghrib Belum pulang Semangat kerjanya orang Jepang itu gila deh Patut ditiru Oke Nah sekarang kita flashback dikit deh Jadi di sekolahnya Junko Furuta Ada seorang pria Bernama Hiroshi Miyano Nah si Hiroshi Miyano ini Itu adalah seorang yang Suka banget Ngebully Teman-teman di sekolahnya Ya tipe-tipe teman-teman kamu tuh Yang suka ngebully teman-teman kamu Yang roknya diangkatin gitu lah Atau pegang-pegang Dada-dada wanita gitu lah Yang kurang aja banget deh Tapi kekurang ajarannya Hiroshi Minato ini Itu bukan kekurang ajaran yang Kaling-kaling guys Bukan kekurang ajaran yang biasa-biasa Tapi udah level-level dewa gitu deh Udah kayak dewa tingkat tinggi tuh Kalau di Naruto mungkin kayak Otsusuki Karena guys Hiroshi Miyano Adalah salah satu anggota Dari sebuah geng Sangat terkenal di Jepang Ya Seperti yang kamu tau Geng Yakuza Ya aku gak usah jelasin lebih panjang lebar lagi ya Tentang apa sih Siapa sih Geng Yakuza ini Karena kamu pasti udah tau banget deh Dari film-film action Yang kamu tonton di bioskop Ya kan Yakuza Yang suka pake tato-tatuan gitu loh Yang menyeramkan Ya emang dari zaman dulu banget Di Jepang Geng Yakuza ini udah eksis Dan udah terkenal sama kekejamannya mereka Anggutanya dan salah dikit Potong 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 Masih menim potong gaji Ini potong 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 semua guys Potong 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 Kalau potong ayamnya enak ya Dibakar Makan sama nasi hangat Sama sambal Cobek Tapi ini potong Potong yang lain Potong Nah guys Terus biasanya Orang nakal itu kan akan identik Sukanya ke cewek-cewek yang nakal juga Ya gak sih Pria nakal suka cewek yang nakal juga Tapi gak tau Pas banget Kebetulan banget Emang si Furuta lagi Sial aja Si Miyano Yang termasuk golongan cowok-cowok nakal Bad boy gitu Dimana tiba-tiba Suka banget sama si Furuta Yang notabene adalah Furuta ini adalah orang yang Introvert gitu Gadis yang baik-baik Bukan bad girl gitu Bisa pas banget Dia suka sama cewek yang gak nakal Dan karena Miyano sangat suka kepada Furuta Suatu hari Kucuk-kucuk Kucuk-kucuk Miyano pun memutuskan untuk Nembak si Furuta Bukan nembak dor gitu ya Tapi nembak menyatakan perasaan cinta Kamu ngerti dong Nembak itu gimana konotasinya Ya Oke balik lagi Si Miyano nembak Furuta Tapi Furuta bilang ke Miyano Kalau dia itu sebenernya Belum mau pacaran dulu deh Masih mau fokus sekolah dulu Dan alhasil Karena cinta Miyano Ditolak sama Furuta Miyano pun kesal Dan dia memutuskan untuk Hmm Suatu hari Gue akan balas dendam Nah kita balik lagi nih Ke Furuta Yang baru pulang dari Kerja pada waktunya Sekitar jam 8.30 malam Tepatnya pada tanggal 25 Desember 1988 Jadi waktu itu si Furuta ini Itu lagi mau pulang ke rumahnya Menggunakan sepeda Kucuk-kucuk-kucuk-kucuk-kucuk Ih sial banget kan Pas dia lagi kucuk-kucuk-kucuk naik sepedanya Lagi lewat di daerah Misato Yaitu adalah salah satu daerah di Jepang Dan pas banget waktu itu Miyano dan temannya Yang bernama Nobuharu Minato Mereka itu baru saja selesai Ngerampok seorang gadis Dan juga habis memperkaus Gadis itu Yang ada di daerah itu juga Terus Misato ngedong Kalau ada Furuta yang lewat Di depan mereka Terus secara spontan Misato meminta kepada temannya Yang bernama Minato Untuk menendang sepedanya Furuta Sampai Furuta terjungkal Dan setelah Furuta terjatuh Dari sepedanya Maka si Misato pun Kucuk-kucuk-kucuk-kucuk-kucuk Mendekati Furuta Dan pura-pura menolongnya Padahal ada maksud busuk Di balik itu Kemudian Misato juga Menolong kepada Furuta Eh lo mau gak Gue antarin pulang Dan si Furuta ini juga Kayak gak berpikir aneh-aneh Terhadap Misato Dia menganggap dia orang yang baik Mau ngantarin dia pulang Dan tentu aja Furuta yang polos Dia pun gak nolak Dia pun oke Eh ternyata-ternyata Si Miyano malah membawa Furuta Pergi ke sebuah Gudang tua guys Yang gak jauh dari lokasi Furuta ditendang tadi Sampai terjungkal Nih ya Untuk para gadis-gadis ABG Yang kayak teki baru tumbuh bulu tuh Lo jadi cewe yang polos-polos banget Cukup soft text ya lo aja yang polos Ngerti Ya so kita gak tau kan Orang yang tiba-tiba baik sama kita Apakah dia itu bener-bener baik Atau ada maksud Shaiton Di belakangnya Serigala berbulu Gorila Eh Serigala berbulu Domba Siapa tau kan Makanya jangan gampang percaya sama orang Oke Nah pas sampai di gudang tua tersebut Si Furuta pun dipaksa Miyano Untuk masuk ke dalam dong Dan di dalam gudang tersebut Furuta Diancam sama Miyano Eh lo ya Jangan macem-macem lo sama gue ya Lo gak tau gue siapa Gue teletabis Eh gue Yakuja Geng paling kejam di Jepang Dan karena Furuta pasti takut dong Sama geng Yakuja Yang terkenal banget sadisnya di Jepang Otomatis dia kayak Oke Iya-iya aja Oke Udah itu Miyano juga bilang ke Furuta Pokoknya Lo nurutin aja Apa yang gue Mau Oke Dan Furuta pun jawab Oke Terus setelah dari gudang tua tersebut Miyano pun membawa Furuta Pergi masuk ke kamar hotel Sesampai mereka di kamar hotel Miyano pun menelpon Kedua temannya Yang bernama Zo Ogura Dan Yasushi Watanabe Terus dari hotel Mereka bawa lagi Furuta Ke rumah Orang tuanya Minato Ini kok ribet banget ya Memperkos orang Walaupun memperkos itu salah Tapi kan kayak ribet banget gak sih Dari gudang Dibawa lagi ke hotel Dari hotel bawa lagi ke rumah Orang tua Minato Kayak Kenapa gak dari awal aja sih Langsung bawa ke hotel gitu Oke Kita lanjut Jadi rumah orang tuanya Minato ini Terletak di distrik Ayase Adachi Jadi sekarang mereka ada berlima nih Udah kayak Power Ranger Ada Jo Ogura Yasushi Watanabe Miyano Minato Dan terakhir korbannya Furuta Nah guys Disitu lagi-lagi Furuta ini itu Diancam sama mereka Eh Furuta Lu jangan macam-macam loh ya Kita semua tau Lu tinggal dimana Dari Buku yang lu simpan Di tas lu Kalau sampai lu berniat kabur Atau lu macam-macam Dari kita semua Keluarga lo Kita Mampius Dan lagi-lagi Karena Furuta ini adalah Anak yang mempunyai hati yang polos Kayak soft text Yang masih belum dipakai Akhirnya pun kayak Oke Dia nurut-nurut aja Sama mereka Karena takut Dan gak mau keluarga itu Disakiti sama Kelima Shaton-shaton ini Eh keempat dah Shaton-shaton ini Empat Terus pada tanggal 27 November Tepat 2 hari setelah Furuta diculik Orang tua ini ngerasa Kok si Furuta Tumit banget ya Kalau misalnya dia mau pergi Nginap ke rumah temannya Itu kan palingan cuma semalam doang Lalu itu pulang ke rumah Tapi ini sampai 2 malam Gak ada kabar Alhasil ini membuat Kedua orang tuanya Furuta Itu panik dan Kayak curiga gitu Apa Jangan-jangan ada sesuatu Yang terjadi dengan Furuta Akhirnya kedua orang tua Furuta Pun memutuskan untuk Memberitahukan ini Melaporkan ini kepada Polisi di Jepang Namun gak lama setelah Kedua orang tua Furuta Melaporkan Hilangnya Furuta Kepada polisi Furuta pun tiba-tiba Menelpon orang tuanya Dan bilang Eh mak mak pak pak Gak usah cari gue ya Gak usah telepon polisi Atau gimana gitu Gak usah panik oke Aku cuma nginap aja kok Ke rumah temen Beberapa hari Berapa minggu gitu Dan orang tuanya pun Kayak setelah si Furuta Tepon mereka Mereka pun kayak lebih Oh tenang Dan oke Gak mempermasalahkan itu Tapi yang sudah ketebak lah guys Dia itu Menelpon kedua orang tuanya Itu karena dipaksa Sama Miano Si bocah laknak Jadi Miano punya ide ini Itu agar mereka itu Enggak dicari Sama pihak kepolisian Di Jepang Jadi mau gak mau ya Ya jadi gitu deh Si Miano melaksa si Furuta Untuk tepon ke orang tuanya Nah kan si Furuta Dibawa ke rumah Orang tuanya Minato Terus orang tuanya itu Kayak heran Ini siapa Gadis yang kalian bawa ke rumah Dan Minato bilang Oh pak mak Itu pacarnya Dari salah satu temanku ini loh Dan orang tuanya pun kayak Sebenarnya curiga sih Cuma orang tuanya juga takut Karena orang tuanya tahu Orang tuanya Minato tahu Kalau anaknya Dan kompultannya itu Kompultannya anaknya itu Adalah geng dari Yakuja Jadi mereka kayak Ogei ogei aja gitu Dan gak mau terlalu ikut campur Karena mereka takut sama Geng Yakuja Yang sangat sadis di Jepang Singkat cerita Di rumah inilah Di rumah Orang tuanya Minato lah Si Furuta Disiksa secara Putal Selama 40 hari Oh Mampius Terus yang nyiksa itu Bukan cuma mereka berempat doang guys Tapi mereka itu juga Sempat ngundang Teman-teman Yakuja yang lain Untuk datang ke rumah itu Untuk ikut Nyiksa Si Furuta Dan juga diperkaus Secara bergilir Ya kalau ditotalin Itu udah lebih dari 400 kali Si Furuta Diperkaus Secara bergilir Gilir Gilir lagi Ya kalau misalnya lo lagi main Mobile Legends tuh Udah top global kali ya Jadi kan si Furuta ini Gak cuma diperkaus guys Dia juga disiksa Secara menggila Secara sadis Secara brutal Oleh mereka semua Jadi Tubuh Furuta itu Sempat digantung Di atas pelafon gitu Terus dijadikan Kayak sasak tinju gitu loh Dan digebukin sama mereka Pakai bubble guys Pakai bubble Gila gak tuh Dan yang dihantam Pakai bubble Adalah perutnya guys Terus Furuta juga Dibuat kelaparan Setelah Furuta kelaparan Mereka akan memaksa Si Furuta Untuk makan Kecua hidup guys Sama minum air senia sendiri Lu bisa bayangin gak sih Makan kecua hidup guys Lu liat Kecua terbang aja Udah rasanya pengen Pindah negara ya gak sih Ini apalagi disuruh makan Kecua Masih hidup Mampus Gak lu mampus Sama minum air senia lagi Lu katanya itu Extra juice cuy Kau tampol lu Dasar manusia berhati iblis Uuu Mampus Terus kalo kamu pikir Siksanya itu berakhir Sampai disini Oh no 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 Masih berlanjut guys Masih panjang Perjalanan ini Perjalanan ini Yaitu adalah Beberapa bagian tubuh Furuta Itu dibakar Sama mereka guys Dia juga ditempelin Nilin panas Disudut dengan Korek api Dan juga disudut Dengan herokok Lalu yang lebih Gilanya lagi Beberapa bagian tubuhnya Furuta Itu juga dipotong guys Orang yang masih hidup Bagian tubuhnya itu Dipotong gitu Dan juga ditusuk Sama jarum Jahit yang tajam Bede Bayangin aja Udah ngilu banget Sumpah Terus disaat Furuta Menahan rasa sakit Yang sangat parah Dia tuh malah disuruh Mainin itunya guys Dan mereka itu Nonton gitu aja Sakit gak tuh Lalu masih ada Siksanya guys Mereka juga memasukkan Benda-benda asing Ke belakangnya Furuta Ngertikannya aku maksud Belakangnya Sampai dia membuat Belakangnya Furuta Itu mengalami pendarahan Yang hebat Kemudian di hari ke-16 Setelah Furuta disiksa Itu ada seorang Dari teman-teman mereka juga Teman-temannya si Miano juga Sesama gengnya Kuja Itu pria ini tuh Sering banget dibully Sama mereka Jadi ya Walaupun mereka sesama Geng Itu ternyata ada juga Yang dibully Dan pria yang dibully ini Itu kayak Kesel sama mereka Dan akhirnya dia memutuskan Untuk mengadukan ini semua Kepada saudaranya Di rumah Dan saudaranya ini Mengadu kepada Orang tuanya mereka Dan orang tuanya Baru melaporkannya lagi Kepada polisi Dan hasil ini membuat Polisi pun datang ke Rumah orang tuanya Minato Dan katanya nih Saat kedua polisi ini Datang ke rumah Orang tuanya Minato Mereka ngecek itu Kayak gak ada apa-apa Gak ada cewek disitu Padahal sebenarnya Di akhir cerita ini Di akhir kasus ini Kedua polisi ini itu Gak pernah ngecek Kedalam rumah Orang tuanya Minato Mereka tuh menganggap Ya mungkin ini adalah Aporan yang bohong-bohong gitu Kaleng-kaleng Dan gak penting Dan alhasil Setelah kasus ini selesai Kedua polisi tersebut pun Dipecat karena Dinilai gak profesional Sebagai polisi Mampius lo Mampius Makanya Kerja bener cuy Jangan makan gaji buta Dasar Disuruh ngecek Malah gak mau Kemudian sekitar 30 hari Setelah Furuta disekap Dia tuh mendapat kesempatan Untuk curi-curi Nelpon ke polisi Namun guys Dia malah ketahuan Sama Minato Dan akhirnya ini Membuat Minato sangat parah Kepada si Furuta Dan dia pun disiksa lagi Dengan cara Membakar kaki Furuta Dan memasukkan Botol besar Ke belakangnya Furuta Sampai-sampai membuat Belakangnya Furuta Itu mengalami Pendarahan yang hebat Dan juga membuat Furuta Kejang-kejang guys Terus saat Furuta Kejang-kejang Dia menganggap si Furuta ini Kayak Lebay lo Apa sih boongan Actingan lo Pura-pura Biar menarik Simpatiknya kita Biar kita ngajak salah lagi Nah Minato pun Membakar lagi Si Furuta Yang pada saat waktu itu Lagi kejang-kejang guys Gila gak sih lo Orang lagi kejang-kejang Udah kayak mau Mampius Masih dibakar lagi Ini sih Serigala berbulu Mipan Juju Juju Ya walaupun Gak lama setelah Dikejang-kejang Dia tuh sempat kayak Yah Gak sampai mampius lah Masih hidup lah guys Namun saking frustrasinya Dia itu meminta Kepada Mereka semua Untuk lupa deh Habisin gue aja dah Udah dah Habisin gue aja dah Gue udah gak tahan Tapi tentu aja Ini gak diturutin dong Sama Miyano Dan kawan-kawan yang berhati iblis itu Demalam mencubanya untuk tidur di balkon Luar rumah, padahal saat itu lagi musim Dingin, yang seperti yang kamu tau Di Jepang kalau musim dingin itu bisa sampai minus-minus-minus Derajatnya, sementara kalau di kamar berase Aja, itu minimal Suhunya 17 derajat aja, itu bisa bikin Kamu dingin banget, sumpah, ya gak sih Apalagi ini minus derajat celciusnya Tapi kamu disuruh tidur di luar, dengan tubuh penuh luka Pula, wow, mampius Emang gila tuh orang, pinggot ampol Rasanya, bahkan ya guys, saking parahnya Parahnya, siksaan yang diterima oleh Furuta Itu kandung keminya sama ususnya Itu gak bisa bekerja secara normal Jadi misalnya kayak si Furuta ini Itu gak bisa nahan kencing, ataupun nahan poop Jadi misalnya dia mau kencing atau mau poop, itu keluar gitu aja guys Kena ke kapetnya Dan karena ini membuat kapet si Mereka kotor, lagi-lagi Furuta pun Disiksa sama mereka Dengan cara yang sadis seperti biasa Terus Furuta juga gak bisa makan, gak bisa minum Setidak dia mau makan atau mau minum, itu masuk ke dalam tenggorokannya Itu kayak memuntah lagi gitu guys Dan karena Furuta selalu memuntahkan makanan dan minumannya Ini membuat mereka juga nyiksa dia lagi Pokoknya disiksa terus deh tiap hari, tiap waktu Dan akhirnya, pada bulan Januari Karena siksaan yang diterima sama Furuta udah parah banget sumpah Membuat seluruh tubuh Furuta itu babak belur habis guys Mulai dari wajahnya bengkak Luka-luka di seluruh tubuhnya Terus yang paling parah dan kasiannya lagi Luka-luka itu sampai membusuk dan mengeluarkan bau yang gak sedap gitu Lalu mereka menganggap karena si Furuta ini itu udah gak bikin napsul lagi Mereka pun otomatis mencari gadis lain Untuk diperkaus Namun gak disekap kayak Furuta Tapi tetap aja Oh hengsek ngasih, oh hengsek Sikat cerita, nyawa Furuta pun berakhir di 4 Januari 1989 Dimana waktu itu seperti biasa Mereka menyiksa Furuta dengan sangat kejam Dan super gila, parah Memukulnya dengan bubble Menendangnya, meninjunya Sampai meletakkan nilin pendek di kelopak matanya Dan juga membuat kelopak matanya itu sampai terbakar gas Terus mereka juga sempat membuat posisi tubuh si Furuta ini berdiri Dan setelah Furuta berdiri Mereka pukul kaki Furuta dengan tongkat Sampai membuat Furuta jatuh terjungkal Setelah Furuta terjatuh Mereka juga lagi-lagi menyiksa Furuta Dengan cara menuangkan cairan nilin Ke paha, wajah, lengan, perutnya Terus membuat dia berdiri lagi Dan dipukul lagi dengan tongkat begitu terus aja Dan sampai suatu ketika Saat mereka membakar tubuh Furuta Furuta itu kayak memberontak gitu kan Kayak memadamkan api yang ada di badannya Tapi tiba-tiba Furuta itu malah nggak bergerak Lalu ya Furuta pun pergi untuk selamanya Terus mereka pun panik dong Wah ini orang, ini cewek kayaknya udah Eh, udah nggak ada lagi di dunia Dan kayaknya mereka memutuskan untuk Membungkus tubuhnya Furuta yang sudah nggak Bernafas Dengan selimut Dan memasukkan tubuh Furuta yang dibungkus dengan selimut Kedalam drum Yang bervolume 208 liter Setelah itu mereka juga mengisi drum tersebut Dengan semen basah Pada saat jam 8 malam Mereka membawa drum tersebut ke sebuah daerah yang bernama Koto di Tokyo Dan membuangnya ke dalam truk semen Singkat cerita Pada akhir Januari 1989 Beberapa dari mereka yang pernah menyiksa Furuta Itu tiba-tiba ketangkap guys Sama kasus pemberkawasan yang mereka lakukan Kepada gadis lain Dan sampai ketangkap Mereka pun diinterrogasi dong sama peker polisian Eh, lu selain melakukan jahatan ini Pernah lagi nggak nih Memperkaus wanita yang lain lagi Dan akhirnya ini membuat mereka mengaku Di tanggal 29 Maret Kalau mereka lah Kelompok yang ada di balik hilangnya Junko Furuta Terus setelah kepolisian Jepang mengetahui ini Yaitu keesokan harinya Yaitu pada tanggal 30 Maret Drum yang berisi tubuh Furuta pun Ditemukan oleh pihak kepolisian Ya guys, akhir dari khusus ini Beberapa dari mereka yang melakukan Kejahatan kepada Furuta Itu difundis yang paling ringan 7 tahun sampai 20 tahun Ya meskipun Hukuman ini itu dianggap Bagi banyak orang yang ada di Jepang saat itu Kok kayak ringan banget ya Sudah siksa Seorang wanita dengan sangat kejam Dan memperkaus wanita-wanita lain Kenapa hanya dihukum segitu Tapi ini juga membuat si Hakim pada saat itu Itu juga bingung Karena di Jepang sendiri Untuk para pelaku kejahatan Yang masih di bawah umur Yang maksimal hukumannya ya Segitu doang Nggak bisa lebih Akhir bercerita Setelah tubuh Furuta didapatkan oleh keluarganya Junko Furuta pun dimakamkan Pada tanggal 24 April 1989 So guys, gimana menurut kamu Dari kisah yang baru saja kita bahas Apakah biasa saja Atau sangat seram Kemudian menurut aku sih Ya seperti yang aku bilang tadi Untuk kamu-kamu yang masih muda Jangan terlalu polos Jadi orang Oke yang polos cukup soft text aja Yang polos oke Tapi kamu jangan polos-polos banget Kemudian kita nggak tau kan Orang itu baik di depan kita Mulutnya manis kayak gula Tapi di belakangnya itu Dia ternyata melakukan Atau merencatan sesuatu yang sangat gila Kayak si Miyano Ya awalnya niatnya kayak Mau bantuin, mau ngantarin Mulutnya manis Ternyata malah dibawa ke gudang Dan diperkaus Secara bergilir Sampai Furuta pergi Untuk selama-selamanya Ya kita harus lebih hati-hati Oke So guys Sekarang dulu video hari ini Please klik subscribe Dan nolong aja sebagai support Kemudian aku Dan untuk mendapatkan Notifikasi video terbaru Oke Dan coba like Kalau misalnya kamu suka dengan video ini Dan ya Share juga ke teman-teman kamu Agar teman-teman kamu Juga bisa lebih waspada Dari kasus yang baru saja Kita bahas seperti ini Dan sampai ketemu di video Selanjutnya Bye